Intro Terima kasih, saya Pat I Dream Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga Untuk edisi Psikologi Keluarga Saya masih bersama Bani Saya ajak kembali ingin bergabung Silahkan di 021 7885 300 Atau untuk Anda yang memiliki pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Untuk Anda yang menyaksikan di channel Youtube I Dream TV Dan jangan lupa like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman Anda Bani, ternyata bagaimana kita Bisa mengidentifikasi Pergaulan-pergaulan tidak sehat ini dan Pendampingan seperti apa yang bisa dilakukan Bani Minimal kita anggap ya, jangan anggap dulu Dia orang sakit jiwa Yang perlu kita ketahui Bahwa dia perlu bantuan itu saja Terus apa yang perlu kita identifikasi Ketika mengidentifikasi Niatkan dulu Niatnya baik Jangan pakai prasangka dulu Pasti udah begini Pasti udah begitu Itu yang kadang-kadang Yang namanya Apa Homoseksual Berarti kamu begini dong Berarti begitu Itu stop Artinya niatkan memang kita membantu itu Ada sisi Yang mereka itu Ada goyahnya disini Artinya belum yakin Banyak pertentangan Atau dilema Itulah yang kita gali disitu Gitu ya Oke kalau misalnya kamu yakin Kamu mau bilang Bahwa kamu adalah homo Kira-kira Ibu kamu perasaannya Akan seperti apa Responsnya akan bagaimana Dan dia akan Seperti apa sama kamu Gitu ya Itu yang coba kita Gali pelan-pelan Gitu ya Jadi untuk identifikasi Ya jelas ya Kita gak perlu langsung Menjudge gitu ya Menjudge Atau Nuduh Gitu ya Nuduh Lu pasti ini kan Gitu ya Gak usah Jangan malahan Kalau kita kaget sendiri Gitu ya Biarlah dia Kalau misalnya Menceritakan sendiri Bisa menceritakan sendiri Atau gak apa-apa Itu jadi ini dia Cuma kelihatan Biasanya dari prosesnya Kayaknya lu galau banget Ya gitu ya Artinya Jangan-jangan lu masih ada Ini ya Dilema ya Karena begini-begini Itu yang perlu Coba kita Gali lebih dalam Nah Kalau misalnya Memang perlu Gitu ya Kita gali Tadi Masa Memang pernah ya Punya pengalaman Begini ya Waktu masih kecil ya Gitu Kalau misalnya Memang Iya Ya pantesan Lu sekarang Merasa kayak Begini Gitu ya Jadi Kita gali tuh Cracknya Dimana Oke Gitu Enggak kok Tiba-tiba dalam semalam Jadi begini Ya gak mungkin Gitu kan Jadi ya Kayaknya salah Kalau ini gak Pasti ada cerita Disitu Dan cerita itu Kita jangan kepo Gitu ya Kadang-kadang kita Pengen denger Kisah sedetail-detailnya Terus Kalau itu Kita yang Mau-mau Sendiri Gitu Kalau terlalu Pengen tahu Akhirnya Coba Pakai pertanyaan Pertanyaan Seperti kita Membantu Ini ya Apa Psikologi Psikologi Kita membantu Kondisi Di mana Orang baru Kena tekanan Dan kita Datang bersama Dia Mendampingi Gitu ya Pertama Ya Pantesan sih Ngerasa Kayak Begitu Karena kan Pernah mengalami Hal ini Pahami dulu Perasaan Dia Jangan Belum tiba-tiba Ya gak kan Gak boleh gitu Itu kan Bosa ya Gitu ya Itu dulu Kita pahami Terima dulu Terus Apa yang bisa Kita lakukan Gitu ya Apa Gue bilang aja Yang orang tua Gue kayak begini Ya Tunggu sebentar Kalau bilang Gitu ya Kira-kira Bagaimana Perasaan Bapak Bagaimana Perasaan Ibu Gitu Apakah itu Akan Kira-kira Dia akan sedia Atau enggak Dia gak akan peduli Oke Berarti Masalahnya Di orang tua Ternyata Gitu ya Nah Apa yang bisa Kita lakukan Tergantung Apa yang terjadi Nanti Hasil interaksi Itu Kemudian Mulailah Kita luruskan Tentang Fitrah Kenapa Kaitannya Kita bicara Homoseksual Atau SSA Kita kembalikan Ke fitrah Oke Sekarang kita sadarkan Dia laki atau perempuan Sampai sekarang Di ayat Apapun Gitu ya Di Al-Quran Tidak dibedakan Selain laki Dan perempuan Manusia itu Gitu ya Jadi akhirnya Fitrahnya apa Laki-laki Oke Bagian mana Dari fitrah Laki-laki Yang lo belum punya Gitu Memang harus Sambil kita baca juga Fitrah laki-laki Itu apa sih Basicnya gini Fitrah laki-laki Kalau kata Ustaz Benri Gitu ya Dia baru lahir Laki-laki itu Sudah ditanam Software yang namanya Alkowang Dia adalah pemimpin Nah pemimpin itu Turunannya kan banyak Berarti dia harus punya Kekuatan Ketangguhan Survival Dan lain-lain Itu kita cek Bagian mana Yang lo gak punya Dari situ Gitu ya Ya kalau kita lagi Ngomong begitu Kan gak Jangan terlalu formal Juga Ya anda Seperti ini Gitu ya Ngapain Males Itu kalau temen lah Minimal ya Atau saudara Nah itu coba kita gali Bagian mana yang emang kita gak punya Bisa gak kira-kira yuk kita Munculkan fitrah Itu Ibaratnya gini Namanya udah ditanam Itu software Kan berarti udah ada Udah di install gitu Iya udah di install Dipakai atau gali Selama ini Ya orang kita aplikasi Banyak banget Digunain gak selama ini Gitu kan Itu yang coba kita gali Disitu Jadi sebenernya Dia punya kekuatan Cuman dia belum Dikeluarkan Itu yang coba kita dekatkan Kepada fitrahnya Kalaupun Ayo udah dipaksa Kalau kita ngomong Tanang laki-laki Aduh tetep deh Gak bisa deh Kayaknya nih Gak bisa deh Ada beberapa juga Akhirnya dilatih Untuk dia menikah Kalau memang usianya Sudah mau menikah Dilatih bagaimana caranya Mencintai perempuan Gak akan cinta Karena cinta Ini bukan buat Lain jenis Mereka kan bilangnya begitu Eh tunggu dulu Nikah itu Karena cinta Apa bukan sih Iya Nikah itu karena apa sih Ternyata Tujuan nikah itu Cuman satu Untuk takwa Bukan untuk cinta Gitu ya Akhirnya Arahnya kesana Nikah Niatnya Gara-gara mencapai takwa Itu lebih Itu yang paling Pol dibanding nikah Gara-gara cinta Sekarang gak perlu Orang laki-perempuan Nikah Gak cinta Ya ini bukan Ibaratnya harus Karena cinta Gak cinta Akhirnya beberapa Kalau kak sinyo cerita Dia sudah menikah Bukan menikahkan ya Membuat mereka Itu yang orientasi seksualnya Memang sejenis Tapi dicoba menikah Terus apa Dilatih Benar-benar Jadi kalau Ketika Malam pertama Terus harus gimana Itu kalau udah Sampai latihan Kayak begitu Gitu ya Supaya Ya palingnya dia Membahagiakan Si istri lah Gitu misalnya Gitu ya Jadi Sampai pada batas itu Mendampingi itu Dan kalau sama teman Ibaratnya kita bukan Jangan ya Untuk fitrah Memang akhirnya Baliknya lagi Agama ya Gitu ya Kalau untuk kita lagi Terangin fitrah Kenapa yang mulia Yang seperti apa Yang tidak mulia Bagaimana Itu kembalinya Kita peganginnya agama Dan satu-satunya Yang bisa menolong kita Ternyata Betapa pun sakit jiwa Itu berbagai macam Kembali lagi Kalau mau Ini adalah ke agama Nah itu pelan-pelan Untuk pendampingan Dan yang paling utama Penguatan Dia akan menghadapi Kesulitan-kesulitan Apalagi ketika Dia sudah nyemplung Ke komunitas Oke Gak rela Teman-temannya Gak rela Sama sekali Dan parahnya Yang namanya Homoseksual itu Kecemburuannya itu Berkali lipat Lebih daripada Yang heteroseksual Jadi Sampai Kasus-kasus Mutilasi Yang 15 orang Sampai kasus Rian Disini Dan mereka Kalau udah benci Udah marah Bukan cuman bunuh Mutilasi Jadi Sedendam-dendamnya Dunia Jadi Kalau misalnya Yang mau Memang kita arahkan Buat mereka Yang memang Sudah mau Kembali ke fitrahnya Lepas semua kontak Buang tuh hape Hapenya sih Kontak-kontak Semuanya Dan hapus Hapus aja Jangan sampai Nanti suatu saat Jangan Jangan coba-coba Dia akan Nemuin Hidayahnya sendiri Dan kita lagi Kejar Hidayah kita Akhirnya itu Jadi Dan Dijaukan Dijaukan Dan Saya pahamin Nanti Kedepan Kamu akan Nenemuin Kesulitan Ini Kesulitan Ini Ini Yang Artinya Biar dia Tidak kaget Dengan Kondisi Kondisi Yang memang Kedepannya Ujian Ini akan Tambah Berat Ujian Keewanan Itu Ujian Ujian Kita Beda Lagi Ujian Semua Punya Ujian Mungkin Ujian Dia Loh Disitu Jadi Teman Teman Yang Memang Akhirnya Punya Orientasi Demikian Dan Memang Tidak Mampu Memaksakan Diri Untuk Menikah Dan Lain Lain Pertahankan Fitrah Sebagai Apa Dia Laki Laki Jadilah Laki Walaupun Nanti Laki Laki Menikah Ataupun Nanti Belum Menikah Gitu Itu Bagaimana Kembalikan Tapi Ketika Pikiran Dipastikan Tobat Itu Harus Kemudian Penuhi Aktivitas Kita Dengan Banyak Aktivitas Fisik Olahraga Gitu Ya Tapi Jangan Coba Olahraga Kecim Jadi Kembali Lagi Gitu Jadi Banyak Olahraga Banyakan Aktivitas Fokus Kepada Minat Minat Yang Kita Memang Bisa Kuasai Plus Tadi Ya Sudah Hilang Kontak Dari Segala Macem Anggaplah Kita Orang Baru Gitu Ya Anggaplah Orang Baru Bisa Sembuh Apa Tidak Sejauh Kita Sudah Tobat Sejauh Kita Ubah Pola Pikir Kita Selama Ini Gitu Ya Bahwa Ternyata Saya Bisa Lo Jadi Bukan Perempuan Itu Salah Gitu Ya Itu Kalau Sudah Kembali Insyaallah Perlahan-lahan Hidup Kita Akan Kembali Dan Kita Akan Menikmati Itu Kita Yang Baru Jadi Kembali Kepada Fitrah Terus Terus Kembali Jadi Orang Yang Memang Growing Gitu Ya Jangan Selama-lamanya Saya akan Jadi Kayak Begini Tidak Gitu Ya Itu Semuanya Adalah Journey Semuanya Perjalanan Bahwa Kita Dikasih Ujian Anggep Lagi Itu Ujian Orang Dapat Ujian Sakit Yang Lain Dapat Ujian Musi Bencana Tapi Kita Ujian Yang Seperti Ini Anggep Itu Ujian Kita Bisa Lewatin Karena Allah Kasih Ujian Pada Kita Bukan Pada Orang Lain Kita Lewatin Itu Dengan Baik Mudah Mudahan Takwa Itu Bukan Tiba Tiba Takwa Itu Bukan Ada Sekarang Tapi Takwa Itu Journey Siapa Tahu Dalam Kondisi Kita Berusaha Walaupun Usaha Itu Masih Minim Kemudian Kita Diambil Allah Dalam Kondisi Seperti Itu Mudah Mudah Saat Itulah Takwa Allah Berikan Kepada Kita Derajat Takwa Jadi Insya Allah Asal Ada Keinginan Kemudian Kita Mencoba Carilah Pertolongan Badi Orang Orang Yang Ahli Dan Carilah Dunggungan Keluarga Itu Juga Paling Penting Dan Kemudian Bulatkan Tekad Insya Allah Akan Buka Segara Jalan Kalaupun Memang Masih Bingung Silahkan Konsultasi Online Kita Buka Online Karena Siapa Tau Dia Gak Mau Ketemu Gak Enak Juga Atau Ketauan Siapa Gitu Ya Karena Itu Kita Kasih Satu Jalur Untuk Counseling Paling Tidak Minimal Seperti Itu Bisa Download Aplikasinya Mbak Ya Aplikasi Sahabatku Oke Baik Pastinya Intinya Orang Orang Yang Seperti Itu Bukan Butuh Pengakuan Tapi Mereka Butuh Bantuan Ya Sebenarnya Jadi Kita Oke Baik Terima kasih Bani Sudah bersama Kita Hari Ini Dan Semoga Bermanfaat Dan Untuk Anda Sahabat I Dream Yang Mungkin Mengalami Apa Yang Kita Bahas Tadi Mulai Dari Pergaulan Yang Tidak Sehat Tadi Mulai Dari Semsel Atau Mungkin Juga Homoseksual Dan Juga LGBT Yang Tadi Sudah Jelaskan Bani Bagaimana Caranya Yang Penting Intinya Tadi Sahabat I Dream Orang Orang Di Sekitarnya Yang Akan Membantu Mereka Sebenarnya Butuh Bantuan Bukan Pengakuan Dari Kita Sahabat I Dream Terima kasih Yang Sudah Bersama Kami Di 14 M I Dream Radio Yang Cukup Dengan Menurut Aplikasi Sahabat Ku Disana Anda Bisa Cihatkan Permasalahan Anda Nanti Akan Dibantu Oleh Berapa Psikolog Yang Ada Di Lembaga Ayasan Sahabat Ku Terima kasih DMC Rudi Saputra Mewakili Kerabat Kerjaan Pertugas Pamit Dari Ruang Dengar Anda Mohon Maaf Jika Terima kasih